Intro Terlebih para penumpang yang baru saja datang dari Malaysia dan Singapura mengalami antrian yang cukup panjang dimana pihak imigrasi sendiri mengalami pemadaman listrik sehingga tidak dapat melakukan pengecekan paspor para penumpang sendiri terpaksa harus menunggu selama 2 jam lebih sampai listrik menyala salah satu penumpang bernama Asman yang baru saja datang dari Malaysia dan akan melanjutkan perjalanannya ke selat panjang mengungkapkan kekecewaannya terhadap pelayanan, sarana, dan prasarana yang tersedia di pelabuhan yang menjadi satu-satunya di wilayah bumi berazam mau pulang ke rumahnya semuanya gagal oh berarti mau ke selat panjang apa? iya berarti perinya pun udah berangkat udah berangkat semuanya nanti nunggu lagi jam 1 lebih masih lama lagi sementara itu Cirman Silitonga selaku manajer PLN wilayah region Tanjung Balai Karimun yang sedang berada di lapangan untuk meninjau langsung pemadaman listrik menjelaskan pemadaman tersebut dampak dari adanya perbaikan dan pemeliharaan jaringan setelah hampir 3 jam mengalami pemadaman akhirnya listrik dapat menyala seperti sedia kalang dan para penumpang dapat melanjutkan perjalanan menuju tujuannya masing-masing dari Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau Aziz Maulana melaporkan